Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sadapin Techno Oke guys, di video kali ini saya ingin membuat segmen yaitu Siksa Ponsel ya Siksa Ponsel ini adalah segmen baru dari Sadapin Techno Nah, jadi kita bakal menyiksa atau menyoba untuk menyiksa smartphone lawas untuk bermain game Oke guys, sebelumnya saya pernah bikin video tentang Siksa Redmi Note 7 Di video tersebut saya mencoba beberapa game favorit yang ada di Play Store Untuk di-download dan saya cobakan di Redmi Note 7 Alhasil Redmi Note 7 mendapatkan ya yang bisa dibilang skor yang cukup baik Nah, pada video kali ini kita akan mencoba untuk menyiksa yaitu Redmi S2 Jadi ini adalah Xiaomi ya, Xiaomi Redmi S2 Kenapa saya siksa smartphone ini? Ya, karena kita tahu ya guys ya smartphone ini adalah smartphone yang bakal dapat MIUI 12 Kalau nggak salah, Redmi S2 ini bakal dapat di gelombang ketiga ya guys ya pada tanggal 19 nanti Karena berhubung Redmi S2 ini menggunakan Snapdragon 625 dengan 14 nm Menurut saya ya kalau kita hitung dari skala besarnya masih worth it sih ya buat ngejalanin game-game berat di 2020 di ponsel ini Nah, untuk baterainya sendiri dia menggunakan 3080 mAh Ya, yang dibilang cukup sih buat main game Oke, daripada kelamaan langsung aja yuk kita siksa Redmi S2 ini Let's go Oke guys, game pertama yang bakalan kita coba yaitu adalah Brawl Stars Nah, karena menurut saya Brawl Stars ini adalah game yang sangat ringan ya untuk dimainkan Jadi mungkin bakalan playable saat dimainin di Redmi S2 ini Oke guys, saat di in-game Brawl Stars kita tidak mendapatkan FPS drop atau lagging sama sekali ya guys ya Cukup playable untuk dimainkan di Redmi S2 Menurut saya sih ya masih worth it sih buat main Brawl Stars di Redmi S2 Oke guys, next game yang kedua adalah kita bakalan coba game Call of Duty terlebih dahulu ya Game ini adalah game yang sangat favorit di Play Store menurut saya pribadi karena grafiknya yang cukup unik ya guys ya Nah, langsung aja ya kita coba apakah Redmi S2 ini mampu untuk melibas game Call of Duty dengan FPS atau frame rate yang cukup baik Oke guys, untuk settingan grafiknya, untuk kualitasnya kita setting low ya guys ya Untuk frame rate-nya kita setting high agar fix 60 fps Oke guys, kita bisa lihat di dalam in-game tidak ada masalah saat bermain mode multiplayer di game Call of Duty ini Masih playable banget ya guys ya saat kita bermain mode multiplayer di game Call of Duty ini Oke guys, menurut saya mode multiplayer ini masih worth it banget dimainin di Redmi S2 Karena kita bisa lihat, kita bisa mendapatkan FPS yang stabil di 60 fps Tapi, kalau misalkan saat kita berhadapan dengan musuh atau lawan dan di tempat keramean, itu FPS-nya agak drop Tapi guys, tenang aja, FPS drop-nya ini tidak separa yang kalian pengira Nah, FPS-nya ini hanya drop di sekitar 50-an Oke guys, saya anggap Redmi S2 ini dapat melibas game Call of Duty dengan FPS yang stabil ya Walaupun tadi agak sedikit frame drop, tapi itu masih bisa di handle oleh GPU-nya Yaitu yang menggunakan Snapdragon 625 dengan 14nm Menurut saya, ya masih oke lah buat main game Call of Duty Nah, yang terakhir bakalan kita coba, yaitu game yang sangat berat Yang menurut saya, event-nya itu sangat banyak banget Hingga game ini menurut saya sangat-sangat berat Ya, inilah PUBG Game ini adalah game yang paling terpopuler di Playstore menurut saya Entah itu di Playstore maupun di Appstore Menurut saya ini sangat populer banget Nah, grafik yang saya setting di game PUBG ini Untuk kualitasnya, saya setting smooth Dan untuk frame rate-nya, saya setting high guys Nah, tapi kita bisa akalin ini agar bisa tembus ke ekstrim Yaitu menggunakan aplikasi pihak ketiga Tapi guys, saya tidak merekomendasikan Anda menggunakan aplikasi pihak ketiga tersebut Ya, kalian mungkin tahu ya aplikasi pihak ketiga itu aplikasi apa Nah, kalian bisa lihat sendiri guys ya Saat menunggu IT game, kita bisa mendapatkan 40-an IPS Menurut saya ini sangat berat sih ya Untuk game PUBG di Redmi S2 ini Nah, kalian bisa lihat ya guys ya APS yang didapatkan oleh Redmi S2 ini ketika bermain game PUBG Ini tidak sampai 60 fps Tapi hanya tembus di 50-an Itu menurut saya sudah mentok di 50 fps ya guys ya Nah guys, menurut saya sih sebenarnya game PUBG ini masih playable banget Buat dimainin di Redmi S2 ini Tapi kita bisa lihat suhu yang didapatkan saat saya bermain game PUBG ini Menurut saya ini sangat lumayan anget ya guys ya Dan game PUBG ini memakan daya yang sangat besar di Redmi S2 ini Menurut saya bisa dibilang playable, bisa dibilang enggak juga sih Tapi itu semua tergantung teman-teman Misalkan teman-teman ingin main game PUBG Ya bisa-bisa aja, cuman jangan terlalu dipaksain ya guys ya Ya, kalau misalkan main sekali dua kali atau tiga kali At least itu no problem Tapi misalkan mainnya seharian itu meledak bisa Alright guys, yang terakhir kita masuk ke simpulan Jawabannya, apakah smartphone Redmi S2 ini masih worth it atau enggak? Jawaban saya sendiri masih guys Ya, kita bisa lihat di game-game sebelumnya Yaitu game Call of Duty dan Brawl Style Itu masih playable banget ya guys ya Sebenarnya PUBG bisa kita playable mainnya Asal kita menggunakan aplikasi pihak ketiga Tapi sekali lagi saya tidak merekomendasikan aplikasi tersebut untuk kalian pakai ya guys ya Nah, untuk masih playable atau enggaknya Menurut saya masih worth it banget Kalian buat beli Redmi S2 ini Alright guys, mungkin cukup sekian Siksa smartphone lawas kali ini Mungkin di next video kita bakal menyiksa Ape-ape lawas lagi seperti Samsung Galaxy S4 Oh iya, by the way Samsung Galaxy S4 saya yang pernah saya review itu Matot guys Saya enggak tahu kenapa Mungkin IC powernya yang kena ya guys ya Oke guys Jika kalian tidak suka dengan video ini Kalian bisa dislike aja Atau jika kalian punya opini atau pendapat Bisa langsung komen di bawah ya guys ya Sandra pamit And see you next time in the video Goodbye Dadah